Intro Makan es krim saat cuaca panas, siapanya yang bisa menolaknya? Es krim sendiri merupakan salah satu produk olahan susu yang didinginkan hingga menjadi beku. Es krim biasa dinikmati sebagai dessert atau makanan penutup setelah makan besar. Beragam fakta dan mitos banyak beredar di masyarakat. Tentang minuman yang satu ini, salah satunya makan es krim berlebih bisa menyebabkan amandel. Nah, daripada katanya-katanya, yuk kita simak penjelasan dari ahlinya bersama Dr. Maria Haryono, spesialis Gizi Klinik. Fakta mitos yang pertama, katanya tidak minum susu bisa digantikan dengan es krim. Benarkah? Ini sebenarnya mitos, jadi hati-hati. Nutrisi dalam es krim, kita berharap mendapatkan kandungan protein yang cukup, multivitamin, terutama kalsium. Kalau seandainya ingin Anda gantikan susu menjadi es krim, hati-hati. Karena tadi, dalam komponen es krim, sebenarnya kandungan susunya tidak sebanyak jika Anda mengonsumsi satu gelas susu. Ingat, dalam es krim, susu, krimer, tambahan pemanis yang lain, ini menjadikan kandungan gulanya menjadi berkali-kali lipat dibandingkan Anda mengonsumsi segelas susu. Memiliki berat badan berlebih tentu membuat penampilan menjadi tidak nyaman ya. Selain mengurangi rasa percaya diri, frustasi pun kadang datang menghampiri. Kegemukan juga dapat menjadi masalah bagi kesehatan. Tapi benar nggak sih kalau katanya mengonsumsi es krim sebabkan kegemukan? Ini adalah fakta. Jadi, dalam es krim, biasanya kita tahu mengandung komponen susu, dan juga ada tambahan krim, ada pula tambahan gula. Kenapa kita merasa senang? Karena tadi rasa manis dari gula. Untuk itu, kalau konsumsi es krim terlalu banyak, ini akan menyebabkan perlahan-lahan cadangan energi kita disimpan menjadi lemak, lalu perlahan-lahan akhirnya ditimbun dan jadilah obesitas. Siapa ya yang bisa menolak sensasi dingin menyegarkan dari es krim? Terlebih saat cuaca panas seperti saat ini. Nah, lebih nikmat lagi kalau menikmati es krim bersama sahabat atau orang tercinta sambil berbincang santai. Es krim memiliki beragam varian rasa, seperti rasa vanila, coklat, stroberi, dan rasa unik lainnya. Tapi benar nggak ya kalau katanya konsumsi es krim tingkatkan suasana hati? Ini adalah fakta. Jadi sebenarnya konsumsi es krim akan mempengaruhi positif mood kita. Dari mana? Dari kandungan proteinnya, dari kandungan vitamin B-nya, kemudian lagi dari konsumsi es krim yang rasanya manis, ini akan mempengaruhi serotonin, mempengaruhi tiroxin, yang semua saat-saat ini akan mempengaruhi mood kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih berenergi, bahkan beberapa orang akan merasakan sensasi lebih rileks ketika mengonsumsi es krim. Tapi ingat bahwa konsumsi es krim, walaupun mempengaruhi mood, perlu hati-hati karena konsumsi yang berlebihan menyebabkan obesitas dan juga resiko terjadinya diabetes atau penyakit kencing manis. Fakta mitos selanjutnya. Katanya membekukan kembali es krim yang telah meleleh sebabkan keracunan. Benarkah? Jadi ini adalah mitos. Es krim yang meleleh kemudian Anda bekukan kembali sebenarnya tidak merubah apapun. Kecuali dalam kondisi melelehnya es krim ini sudah melewati beberapa jam. Seperti halnya susu, kalau Anda membuat susu biasanya waktu yang disarankan untuk konsumsi setelah diseduh adalah kurang lebih 3 jam. Jadi perlakukan es krim dengan cara yang sama, jika sudah meleleh dan melewati 3 jam ada baiknya, tidak lagi Anda konsumsi. Pemirsa siapa yang tidak suka es krim? Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa tentu sulit untuk menolak rasa manis menyegarkan dari es krim. Tapi jangan sampai berlebihan ya, karena katanya banyak makan es krim sebabkan aman delok. Benar nggak ya? Ini adalah mitos. Jadi tidak ada hubungannya makan es krim kemudian menyebabkan aman delok. Tetapi justru sebaliknya, jika sebenarnya Anda sudah memiliki aman delok, biasanya untuk menghindari proses peradangan, rasa nyeri, ada baiknya Anda tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang dingin, salah satunya es krim. Saat radang tenggorokan melanda memang nggak enak ya. Mengonsumsi makanan pun tentu terasa sulit. Mengonsumsi makanan dan minuman dingin menjadi salah satu hal yang harus dihindari. Nah, tapi benar nggak sih kalau katanya mengurangi peradangan dengan mengonsumsi es krim? Ini mitos. Biasanya proses peradangan kita akan kurangi jika konsumsi makanan yang mengandung antiperadangan seperti omega-3. Sedangkan di dalam susu, sebenarnya komponen yang paling banyak adalah gula, ada komponen lemak, dan karbohidrat. Jadi, jika dihubungkan dengan akan mengurangi proses peradangan, sebenarnya ini adalah mitos. Padatnya aktivitas tentu menghabiskan kalori yang ada dalam tubuh. Untuk mengembalikan kalori yang terbuang, Anda bisa mendapatkan dari makanan yang Anda makan lho, salah satunya dari buah yang dikonsumsi secara langsung atau di jus. Tapi benar nggak ya kalau katanya kalori es krim lebih tinggi daripada jus buah? Ini adalah fakta. Jadi, sebenarnya kita tahu bahwa dalam satu cup es krim mengandung sekitar kurang lebih 100 gram es krim, sebenarnya kandungan nutrisinya bisa mencapai sekitar 200 sampai 250 kalori. Sedangkan di dalam jus buah ataupun es krim yang terbuat dari buah tanpa ada kandungan susu ataupun tambahan gula, kandungan kalorinya hanya di bawah 100, kisaran 60 sampai 80 kalori dengan takaran yang sama bila dibandingkan dengan es krim. Makan es krim memang memberikan sensasi menyegarkan ya, pemirsa. Nah, supaya mendapatkan manfaat saat setelah mengonsumsi es krim, yuk kita simak dulu tips berikut ini. Buat Anda penggemar es krim atau ingin mengonsumsi es krim, berhati-hatilah dalam menjadikan es krim sebagai asupan harian Anda. Mengapa demikian? Es krim kita tahu mengandung komponen susu dan juga mengandung komponen gula yang sangat tinggi. Bisa kita perkirakan dalam satu kap es krim, ini mengandung sekitar 20 sampai 30 gram gula. Artinya hampir 70 sampai 80 persen jatah gula harian Anda sudah terpenuhi dari satu kap es krim. Untuk itu, jika memang Anda penggemar es krim, sebaiknya berpikirlah untuk mengganti es krim yang biasa Anda konsumsi dengan es krim buatan sendiri yang mungkin lebih mengandung banyak buah, tanpa susu, dan pun bisa Anda tukar kandungan gulanya. Terima kasih telah menonton!